Sehat Pak Blum? Tadi berdoa apa Pak Blum? Doa apa Pak Blum? Pak Blum sehat? Kondisi? Alhamdulillah Gimana disiap belum nih? Pak Blum tadi doa seperti apa? Siap untuk pelimpahan ke Rutan, Pak Blum? Rutan Cipinang Siap untuk dipintahan Siap Pablo, ini kan posisinya sudah cukup lama ya Lu diproses seperti ini Gimana Pak Blum? Ray, mau kemana Ray? Ray, kamu kangen ke sih sama anak Ray? Kangen banget ya Sekarang berhijak Kalau untuk Rasul Pertilipun Rutan Cipinang Rutan Cipinang Kabupaten Bogor Nah, seharusnya juga Polimpahan Perkaranya Ke pengambilan negeri Citino Nah, Dalam perkara ini Memang sangat menarik Sangat menarik dalam prosesnya yang seharusnya di dalam pasal 27 ayat 1 itu jelas bahwa masa penahanan masa berlakunya perkara tersebut hanya sampai dengan dua bulan tetapi ditambah oleh pihak penyidik dengan pasal 51 dan ancaman hukumannya 12 bulan nah di undang-undang IT pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 itu ancaman hukumannya 6 tahun ancaman hukumannya 6 tahun tetapi lebih lagi gitu tapi kita sebagai penasihat hukum tim penasihat hukum dari dari dinajar akan menghadapi proses ini dengan sebaik penting kita akan adu ilmu kita akan lihat bahwa inilah sebuah kebenaran yang ada jadi pada prinsipnya kami mengatakan bahwa dari dinajar tidak bersalah oke adu ilmu yang dimaksud adalah ini berupa bukti-bukti kesaksian atau prinsipnya ya adu ilmu yang dimaksud kita lihat sebuah perbuatan pindahan itu terjadi karena ada menstrual yang kedua kita lihat bahwa apakah unsur pasal yang ada di dalam pasal 27 ayat 1 itu kena kepada klien kami kita lihat disitu kan disebutkan yang mendistribusi yang mengkonsumisi dan yang membuat dapat diaksesinya suatu konten kursusilaan itu yang kedua yang ketiga kita melihat bahwa kata dalam ayat tersebut kursusilaan itu kan kita buka kembali di buku setiap pencemaran yang ada di undang-undang itu itu selalu merujuk kepada kawahp tetapi pasal 27 ayat 1 tentang kursusilaan itu tidak merujuk kepada kawahp nah harusnya dalam konteks ini merujuk ke kawahp pasal 284 atau 285 nah kalau kita melihat bahwa tidak ada perbuatan atau mensyereah yang dilakukan oleh gali dilanjar terhadap kes ini gitu jadi kita menganggap bahwa kita akan buktikan di persidangan nanti bahwa gali dilanjar tidak besar proses ini kita belum tahu akan dibawa kemana mungkin kejaksaan punya kewenangan tersendiri terhadap proses ini yaitu melakukan penahanan bisa saja dan atau bisa tidak dilakukan penahanan oleh kejaksaan sendiri tapi itulah kewenangan kejaksaan kita harus hormati karena sebagai penuh hukum mereka punya kewenangan diberikan oleh wab untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan hukum berarti ada kemungkinan gali tidak dipulangkan lagi polda tapi di tempat baru bisa ya bisa tidak dan bisa juga tetap misalnya ada kebijakan kita sudah menyurat kepada pihak kejaksaan untuk agak pengetahuan di polda tapi kan yang namanya permohonan bisa dikabulkan bisa juga tidak kita mengikuti aja tahapannya sambil menunggu administrasi yang sedang dikerjakan oleh jaksa persiapan-persiapannya selanjutnya adalah kita tentu pasti mempelajari dulu berkas perkaranya lalu persiapan-persiapan berikutnya adalah menunggu sampai dalam 2-3 minggu untuk segera sidang oh tapi sudah ada bocoran kabang akan dibawa ke dibawa ke mana-mana kelapa sekarang oh itu belum tahu nanti sebentar kalau sudah penyerahan bukan-bukan bisa tahu bang disini kan saya juga salah satu disini yang masih seperti apa kalau disini kalau bicara disini pasti tertekan karena otomatis dia memikirkan anaknya yang masih kecil ya oleh sebab itu kami sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melanjutkan pengguna anak-anak karena bayi yang masih dikuasi ini perlu pelatihan dan kesayangan dari orangtuanya selama reidikahan mungkin seperti apa langkah reidikannya tetap memberikan asih kepada anaknya? selama ini selama ini kalau itu saya nggak tahu caranya ke mana-mana berikan asih itu saya nggak tahu berarti mas Uta rasanya dari rei juga utang salah satu dari utang apa? betul sekali rei dengan parlo juga sama sampai ya kalau udah bicara soal anak ya pasti mereka nangis ya terakhir satu bulan yang lalu satu setengah bulan yang lalu ya betul berarti sampai sekarang rei belum lagi ketemu anaknya? ketemu anaknya belum sampai sekarang belum ketemu makanya itu itu tadi kita dalam satu dua hari ini kita akan nyerupayakan untuk kalau bisa ya mudah-mudahan jaksa bisa memperhatikan hal ini karena bayi ini kan masih kecil butuh asih biarlah penangguan penahanan ini bisa dikabulkan saat ini terlihat rei lebih tak beribadah bang mendengarkan diri kepada yang maha kuasa gimana sih bang bang melihat itu? udah kan ke dia? saya lihat itu kan positif sekali ya kita melihat yang seperti ini ya kita sangat bersyukur karena dengan adanya begini ya boleh dipanggil? penangguan penahanan sendiri ditolak kita mau gimana lagi kan? tapi yang jelasnya kita berboha supaya tidak bisa mengerti hal ini bagaimana seorang bayi yang butuh asih ya kalau buat persidangan apa dia bisa bersiapkan? langkah-langkah yang kita persiapan adalah kita menunggu dulu kita perlu yang jelas bahwa nanti kita mengambil berkastur kara dulu kalau itu kita gelar karena kita ada 10 orang tim kosongnya ada 10 orang kita gelar baru kita mengambil sikap kita bisa bersikap cara-langkah apa yang kita akan tembulkan nanti strategi-strategi kita akan jalankan bersama di persidangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih